Balik lagi sama NFL Fans Indonesia Kalau lo baru nonton NFL, pasti sering banget liat head coach pake headphone kan? Nah, headphone itu bukan buat dengerin lagu ya Tapi buat ngomong ke pemain di lapangan dan staffnya Tapi gimana sih cara kerja headphone itu? Nonton ya Sebelum mulai jangan lupa subscribe dan klik lonceng samping subscribe Biar gak ketinggalan NFL di Indonesia Apa kegunaan headphone? Seperti yang dibilang tadi, headphone digunakan untuk komunikasi head coach ke pemainnya di lapangan dan staffnya Mengapa pake headphone? Karena stadion kalo ada penontonnya kan pasti berisik banget ya Jadi gak bakal kedengeran head coach ngomong apa ke pemainnya di lapangan Kalo head coachnya triak-triak, ya abis dong suaranya Atau malah bisa miskomunikasi Misalnya head coach mau taktiknya apa? Sama pemainnya beda, denger ya? Nah ntar mainnya jelek lagi, ya kan? Jadi kapan head coach bisa pake headphone-nya? Nah head coach bisa menggunakan headphone itu untuk ngomong ke pemainnya di lapangan Sampai 15 detik sebelum play clock-nya abis Jika sudah masuk 15 detik play clock Komunikasinya akan dimatikan secara otomatis Siapa aja pemain yang di lapangan yang bisa denger head coach via headphone itu? Nah biasanya di helm bagian belakang kan ada stiker hijau nih Gue kasih liat ya, nih gue tandain Nah itu memberi tau bahwa pemain tersebut di dalam helmnya ada kayak speaker kecil gitu lah Buat dengerin head coach ngasih tau apa Jadi gak semua pemain bisa dengerin apa head coach bilang di headphone-nya Jadi hanya beberapa aja gitu Pokoknya ditandain sama stiker hijau itu Nah jadi itu penjelasan singkat headphone yang dipake sama head coach NFL Memang teknologi yang dipake NFL sangat canggih ya Mau dijelasin apa lagi mengenai NFL? Langsung tulis aja di komen ya Thank you udah nonton See you di episode selanjutnya ya Bye